Lembaga Survei Jakarta atau LSJ perilis hasil survei elektabilitas terbarunya. Survei itu dilakukan pada periode 14 hingga 24 Agustus 2023 di 34 provinsi yang ada di Indonesia. LSJ melakukan survei tersebut dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Riset LSJ, Vetra Ardianto pada Senin 28 Agustus. Berdasarkan hasil survei terbaru, elektabilitas Prabowo Subianto menduduki posisi paling atas. Prabowo kembali merebut posisi pertama mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anis Paswedan. Dalam survei LSJ, elektabilitas Prabowo unggul signifikan mencapai 40,8 persen. Kemudian posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 33,1 persen. Sedangkan Anis Paswedan berada di posisi paling bawah dengan elektabilitas 20,9 persen. Vetra mengatakan bahwa Prabowo juga mengungguli berbagai simulasi yang dilakukan LSJ. Adapun dinamika perkembangan, elektabilitas Prabowo terpantau konsisten mengalami peningkatan. Tingginya elektabilitas Prabowo menjadikan nama Menteri Pertahanan itu mendominasi sebagai pemimpin dalam hasil survei. Elektabilitas Prabowo sendiri diketahui selalu mengalami peningkatan dari Maret sampai Agustus. Pada Maret 2023, Prabowo mendapatkan elektabilitas sebesar 37,5 persen. Kemudian pada Mei 2023, Prabowo mendapat 39,5 persen. Elektabilitas Prabowo meningkat pada Juli 2023, yakni 40,3 persen. Lalu pada Agustus kembali meningkat dengan elektabilitas mencapai 40,8 persen.